Intro Terima kasih pemirsa Anda masih menyaksikan Bincang Sehat bersama Idy dan juga saya masih bersama dengan Dr. Anas Handian Masih semangat ya dokter? Semangat Tadi sudah memberikan edukasi kepada pemirsa secara luas juga bahkan dokter terkait gejala nyeri ulu hati Nah ini pengobatannya seperti apa dok? Kalau orang sedang merasakan gejala-gejala tersebut Yang pertama pengobatan yang pertama sebelum kita minum obat yang pertama tidak panik Tidak panik Tidak panik dulu Yang kedua baru kita minum yang kita sering tahu ya yang kita sebut antasida Antasida itu tablet kunyah Silahkan dikonsumsi Cuman hati-hati bila mana berlebihan itu aja Bila mana nanti diberi obat-obatan seperti antasida Seandainya itu membaik Ya sudah berarti nanti sewaktu-waktu gini lagi minum antasida lagi juga gak apa-apa Cuman jangan sampai berlebihan itu aja Berarti itu untuk obat antasida itu Kadangnya tidak sama seperti antibiotik seperti itu ya dokter yang harus dihabiskan Betul Kalau kita bicara terapi Terapi itu dibagi dua Terapi penyebab sama terapi Simptom ya Gejala-gejala yang ditimpulkan Nah jadi antasida ini Sifatnya simptomatis ya Tapi juga dia sebagai penyebab untuk keluhan awal itu juga bisa Antasida Ada beberapa obat-obatan yang lain Semisal H2 blocker H2 blocker itu juga H2 blocker itu Dia membloker Membloker Jadi memblokerkan kadar histamine yang di dalam lambung itu Ya yang kita bisa beli di mana Di apotek itu juga ada Atau yang ketiga terapinya PPI PPI ini proton pump inhibitor Yang kita juga bisa jual bebas ya di apotek Silahkan nanti tanyakan Jadi selama minum itu terus merasa enakan Ya sudah berarti Gak usah konsultasi ke dokter Tapi tetap kalau bilang mana seperti kita awal tadi Kalau dalam 1 minggu sampai 2 atau 3 kali Itu tetap harus ke dokter Biarpun setelah minum obat merasa nyaman Itu aja Berarti untuk sifat dari obat antasida itu sebagai pereda saja ya dokter? Apakah juga Iya betul untuk serangan awalnya aja Serangan awalnya Ketika tidak nyaman itu tadi Konsumsi aja dulu Gak apa-apa Bagaimana penyakit tersebut dikatakan bahaya dokter Dengan tindakan atau pengobatan yang seperti apa dokter? Ketika seseorang mengalami gejala Atau bahkan sudah mengalami penyakit lambung Atau nyeri ulu hati itu Jadi kita perlu tahu bahwa nyeri ulu hati itu terkadang Bisa dirasakan sampai ke dada Mbak Prima Jadi kadang Kalau bila mana ada terjadi serangan nyeri ulu hati Sampai menjelar ke lengan ataupun ke dada Sampai terjadi keringat dingin Kita harus berpikir bahwa itu Kemungkinan ada gejala penyakit jantung Nah konfirmasinya apa ya Mbak Prima Atau pemeriksa di rumah nanti Bila mana terjadi keluhan seperti itu Silahkan Harus konsultasi ke dokter dahulu Biasa seperti itu Untuk obat Bila mana dikonsumsi terlalu banyak Kayaknya semua obat ya Bukan cuma obat ini aja Bila mana dikonsumsi berlebihan Tentunya nggak terlalu baik Untuk ginjal kita ya Mbak Prima Jadi disitu Bila mana terjadi Over Over ya Over pemakaian istilahnya Ya kita harus hati-hati Terhadap ginjal kita Mestinya seperti itu Kalau untuk tindakan pengobatannya sendiri dokter Seperti apa dokter? Apakah cukup dengan ketika kita misalnya Rawat inap ya dokter ya Apakah cukup dengan diinfus Terus kemudian Mengkonsumsi obat-obatan dari rumah sakit tersebut Atau mungkin ada tindakan lain Ya nanti kalau disana ditindak lanjut Ada pemeriksaan penunjang yang perlu kita harus lakukan Yang pertama itulah Bisa USG ataupun ke endoskopi Mbak Prima Untuk terapi awal Sementara ini selama saya di Kita kan klinik ya Mbak Prima ya Jadi pas kesetingkat 1 ini Batasan kita hanya Terapi ketika dia Terjadi simptomatis seperti itu Kalau Anda kata rawat inap Bila mana kualitas Dari pasien itu sendiri Merasakan tidak terlalu nyaman Bila mana pulang Sebaiknya dirawat inapkan Bila mana tidak membaik Maka kita harus setuju Untuk melakukan pengusian penunjang Indoskopi atau USG itu tadi Itu aja sih Sebetulnya Nah dokter apakah penyakit lambung ini Juga bisa menyebabkan Katakanlah kematian dokter Relatif ya Kalau bicara kematian ini Sifatnya Tergantung dari beratnya penyakit Sebetulnya Kalau selama ini Selama saya sebagai dokter umum Atau kita pegang di bagian Pas kesetingkat 1 Saya belum pernah menjumpai Bahkan saya waktu sekolah Belum pernah menjumpai kematian Dengan faktor GERD ini Mungkin kita bisa tanya Mungkin yang lebih banyak Pasiennya itu kan Di beberapa Dokter-dokter penyakit dalam Mungkin beliau-beliau ini Yang bisa menjawab Untuk kematian atau enggak Selama saya pribadi Enggak ada Alhamdulillah masih Enggak ada ya dokter ya Masih batas aman-aman aja sih Mudah-mudahan juga pemirsa Dengan adanya edukasi semacam ini Bisa lebih menjaga kesehatan ya dokter ya Nah dokter ini untuk penyakit GERD atau nyeri ulu hati Apakah juga sama dengan penyakit emah dokter Beda Nah itu bedanya seperti apa Nah kalau kita bicara emah Itu kan sebenarnya peradangan pada Lambung itu sendiri Ini untuk yang Yang emah Yang emah peradangan di lambung Ya betul Kita sebut gastritis ya Gastritis Nah gastritis ini Terkadang itu ada Perlukaan ya Emah ini salah satu Sebenarnya emah ini bahasa dari Belanda Mbak Kiliman Jadi Belanda Jadi emah ini perut artinya ya Jadi dia kalau misalkan Sakit emah itu sakit perut Maksudnya seperti itu Ya Literatur bahasa ini Kadang bisa kita tangkap Bahwa si pasien ini Oh ini penyakitnya di bagian perut Kita tanya perut bagian mana Ternyata di emah itu tadi Nah emah ini salah satu peradangan di bagian lambung Bisa penyebabnya Karena kadar rasam lambung yang meningkat Atau yang kedua itu Ada perlukaan di area lambung itu sendiri Atau Kalau seandainya Emah itu sendiri kan terkadang ada Pengosongan lambung yang terlalu lama ya Sehingga terjadi iritasi itu juga bisa Atau yang keempat Pengkonsumsi obat-obat antinyiri Yang menyebabkan juga gastritis Itu emah Nah bila menagret ini beda Jadi itu Bahan dari lambung yang masuk ke kerongkongan Akibat dari sphincter itu tadi Yang mengalami Tidak sesuai dengan fungsinya ya Dia terbuka Karena gas yang terlalu tinggi dari bawah itu Jadi perut merasa sebah Kemudian sering sendawa Begitu ya dokternya Nah berarti kalau udah Merasakan gejala-gejala tersebut Kita juga bisa membedakan akhirnya ya dokter Karena ada lagi Keluannya sesak Sesak oh ya Karena pada penderita-penderita asma itu Sekandang kan seperti sesak Dan asmanya kadang bisa kambuh Itu seperti itu Baik Nah dokter ini apa sih Langkah yang bisa diambil oleh kita Atau masyarakat atau pemirsa Jember 1 TV Untuk mencegah Nyeri ulu hati Dan lain sebagainya dokter Tentunya Kalau kata Seandainya kita harus tahu Bahwa indeks Masa tubuh ya Kita gak boleh terlalu Overrack Istilahnya ya Gak boleh gemuk Ya kita kuruskan Istilahnya seperti itu Ya dengan Mungkin pola dietnya yang Teratur ya Terus yang kedua Pola hidup Pola hidupnya ini artinya Ya mulai dari Kebiasaan-kebiasaan seperti merokok itu harus dihindari Kebiasaan alkohol itu minum alkohol juga dihindari Terus berikutnya yang ketiga itu Ini Cara makannya Cara makan itu harusnya ada time Waktu-waktu khusus Makanya kadang kalau kita Bicara dinner ya Itu dinner biasanya kan rata-rata Antara jam 6 sampai jam 8 Itu artinya nanti ketika pengosongan labu Antara tidur jam 10 itu kita Sudah siap gitu loh Biasanya seperti itu Dan dokter ini bagaimana ketika Seseorang itu merasakan Gejala-gejala tersebut Kenapa sering Sekali dirasakan malam hari dokter Kaitannya apa dok Betul Jadi kalau kita bicara malam hari ini Orang udah waktu tidur ya Kadang ini kan kalau Kebiasaan kita Orang-orang kita ini Kalau misalkan gak makan di malam hari itu Gak bisa tidur mak prima Iya betul sekali Betul ya Nah Beberapa pemirsa Nanti kalau seandainya Kita memang udah punya Kebiasaan seperti itu Mungkin alangkah baiknya Makan itu Kita atur makan terakhir Terutama makan berat Itu mungkin sekitar Jam 6 Misalkan ini kita tidur jam 10 ya Kita tidur jam 10 malam ya Jam 6 itu udah makan Makan aja Makan berat Tapi gak terlalu berlebihan Nanti ketika jam 9 Atau setengah 10 Merasakan lapar Makan buah aja itu lebih bagus Karena seratnya juga bagus Itu biasanya Gak akan timbul di malam hari Dini hari itu Muncul rasa panas itu tadi Nah Cuma kita punya kebiasaan Terkadang ini Mau tidur Karena lapar Makan dulu Menggok ke dapur ya Kita makan Nah selama makan Bila menanggung laki-laki Merokok dulu Baru tidur Nah maka jam 1 Ataupun jam Setengah 2 Maka kan dia akan kebangun Merasa seperti begat Seperti terasa panas Nah beberapa orang Yang tipikalnya Terlalu khawatir Terlalu khawatir berlebihan Dia akan merasanya Kalau penyakit jantung Gimana ya Itu makin berat nanti Akhirnya keluhannya Seperti itu Makanya malam hari Karena faktor makan itu Jam makannya terlalu mepet Sama jam tidur Itu biasanya Jadi waktunya Organ dalam itu istirahat Malah disuruh kerja Ya dok Seperti itu Baik Nah ini wajib dihindari nih Oleh pemirsa Tadi sudah diberi edukasi Oleh dokter Anas Ya dokter Ini untuk mereka Pasien yang mengalami Gejala tersebut Ketika Seperti apa Harus memeriksakan Dirinya ke dokter Untuk memeriksakan ke dokter Bila mana Serangan itu lebih Daripada 2 atau 3 kali Dalam 1 minggu Dalam 1 minggu Atau yang kedua Yang menimbulkan kualitas dirinya Itu menjadi jelek Misalkan nanti Kalau saya penyakit ini Saya takut penyakit jantung Sakut ini Takut ini Akhirnya dia menjadi Paranoid dengan dirinya sendiri Maka itu harus ke dokter Itu mbak Prima Seperti itu Terus Yang ketiga Kapan dia harus Konsultasi ke dokter Bila mana Keluhan ini Dengan sudah pengobatan awal Tadi yang kita sebut itu Dia tidak merasa nyaman Maka dia harus ke dokter Mungkin dokter bisa Mengevaluasi Atau Melanjutkan ke fasus tingkat 2 Untuk melakukan Pemeriksaan penunjang Itu tadi yang kita bahas Baik Oke Dokter tadi Kita juga sempat membahas Mengenai pencegahan ya dokter ya Untuk kita menjaga Pola hidup Dan juga pola makanan Mengkonsumsi Buah-buahan juga ya dok Nah itu biasanya kan Buah-buahan itu Ada yang rasanya Asam Kecut gitu kan Sedangkan makanan dengan Tipe seperti itu Kita harus hindari Itu bagaimana dokter Jadi gini Buah itu sebetulnya Semua itu gak apa-apa Gak apa-apa Untuk tubuh kita ya Aman ya dok Cuman ada yang Setelah makan Dan sebelum makan Ada beberapa Penderita itu Bila mana dia makan Yang buah yang terlalu asam Itu saat Lambung lagi kosong Itu memang terasa berih ya Misalkan kayak jeruk Dan sebagainya itu Tapi yang dikatakan itu Dia jeruk Digunakan Setelah makan Makan ya Misalnya kita gak terlalu kosong ya Lambung Itu gak akan terasa Perih juga Seperti itu Buah perlu sekali Memang sayur tuh perlu Seperti itu Mbak Tengah Kemudian makanan sehat Yang bagaimana Yang baik untuk Dikonsumsi oleh Tugu kita dokter Dengan catatan Kita mempunyai Riwayat sakit Gert Kemudian Lambung Dan sakit Tentunya Tiap dokter punya Tata cara Untuk gisi Tersendiri ya Kalau saya secara pribadi Ini sudah saya coba Ketika kita pagi Itu mungkin kita bisa Konsumsi oatmeal Semacam oatmeal Jadi Makanan-makanan ringan Kita bilang Susu ada bergandum Dan sebagainya Ketika siang Boleh makan berat Nanti kalau Kita masuk ke sore Kita lapar lagi Mungkin kita bisa Makan ke Sedikit kayak Semacam ada Wortel Kita bilang capcay Capcay Sayur-sayur Kita bicara Sebut merek capcay Mungkin makan sayuran Seperti itu Kalau adik kata Nanti malam lapar lagi Kita bisa konsumsi buah Artinya tidak ada Penumpukan lemak Di situ Nah jadi Cuma ada beberapa orang Dok kalau misalkan Saya harus makan ketemu siang Saya makan itu kan Saya biasa sarapan Boleh Sarapan dulu juga boleh Jadi nanti ketika siang Diganti Hanya diganti waktunya aja Jadi makan berat Cuma satu kali Beda Kalau misalkan kita Dalam masa pertumbuhan Sehari tiga kali Itu memang wajib Wajib ya dok Kalau kita udah dewasa Seperti itu Betul Seperti itu ya Baik Dokter selain kita Harus menjaga Pola hidup sehat Pola makan sehat Dan juga Lain sebagainya Kebiasaan apa Yang harus kita hindari Untuk menjaga Tubuh kita Agar tetap sehat Dan terutama Untuk mencegah penyakit ini dokter Kebiasaan yang pertama Adalah harus bahagia Harus bahagia Pola pikir Harus bahagia dokter Jadi kita harus bahagia Kita harus bersyukur Itu yang pertama Jadi bersyukur dalam apa Kita sehat Itu yang pertama Itu harus Kita syukuri dulu Terkadang itu Pikiran yang sehat Ini mampu Membuat tubuh ini Menjadi sehat Seperti itu Yang kedua Kebiasaan-kebiasaan Olahraga tentunya Kebiasaan olahraga ini Kalau saya sendiri Pribadi Hobi saya itu goes Jadi bersepeda Sama teman-teman Ini juga Itu kita buatkan rutin Satu minggu itu Kadang tiga Atau empat kali itu Untuk sekedar Bersepeda itu juga Gak apa-apa Olahraga Apapun itu Olahraga itu bagus Terus yang ketiga Kebiasaan Makannya Makanannya itu yang perlu Ya tentu serat Harus ada Vitamin juga harus ada Tidak berlebihan Overcarbo Ya itu Saya rasa Itu itu aja sih Sebetulnya Baik Dokter Anas Di sesi terakhir Sebelum kita tutup Ini dokter bisa memberikan Kesimpulan Atau mungkin Himbawan kepada pemirsa Agar lebih Menjaga kesehatan Menggodok Jadi Yang perlu ditekankan Untuk pemirsa Di rumah Kesimpulan dari Pembahasan hari ini Adalah bahwa GERD itu Tidak perlu panik Pada awalnya Kita harus tahu Bahwa bila ada Nyeri ulu hati Pemirsa di rumah Bisa Sementara untuk konsultasi Sama dokter dahulu Ya Bila mana Agak ragu-ragu Membeli obat sendiri Yang kedua Tetap Pola makan Sama pola kebiasaan Seperti merokok itu Dihentikan Jadi polanya diganti dengan Berolahraga Pola makan Pilihlah Pilih yang berserat Atau ada vitaminnya Dan usahakan rendah karbo Terus Yang berikutnya adalah Kesimpulan yang berikutnya adalah Hindari stres Pertama Jadi stres itu Terkadang sebagai momok kita Awalnya kita makannya udah bagus Olahraga udah bagus Tapi ketika kita stres Makan semua itu akan Berubah Secara drastis Jadi ibaratnya Teori ini Pikiran yang sehat itu Akan mempengaruhi tubuh menjadi sehat Itu aja kesimpulannya Untuk kasus yang GERD ini Bila anda terjadi Serangan Nyeri ulu hati Dan terasa panas Di dalam dada Maka Pemisahnya itu harus Kenalkan bahwa itu Sedang anda Terkenal GERD Nah GERD ini Tidak perlu panik Obat-obatan yang ada Di Obat dijual bebas Biar aman tidak Tidak membaik Perlu ke dokter Itu aja mbak Baik Dokter Anas ini Setiap harinya Praktek di mana dokter Mungkin nanti pemirsa Ketika merasakan Keluhan seperti itu Langsung Check up ke dokter Sementara ini Saya praktek di dua tempat Yang pertama itu di rumah Rumah saya Kebetulan di Puger Alamatnya itu di Mojo Mulyo Saya biasanya praktek itu Mulai dari 9 sampai Sabtu Jam 6 pagi Sampai jam 9 Itu di rumah Jam 9 malam dokter Jam 6 pagi Sampai jam 9 pagi Jam 10 baru Saya Praktek di Klinik Rikas Medika Itu di Jalan Mojo Sari Selisih Jarak 4 km Dari rumah sih Nah disitu Saya sebagai Direktur Di Klinik Rikas Medika Dan sebagai Dokter fungsional juga Disitu Biasanya kita mulai praktek Untuk siang itu Sekitar jam 10 Sampai jam 1 Kita break istirahat Nanti Jam 6 malam Sampai jam 9 Malam kita buka lagi Seperti itu Itu tadi Sudah diberikan informasi Secara detail Oleh dokter Anas Terkait Jadwal prakteknya Nah mungkin Bagi pemirsa yang Rumahnya ada Di Jember Selatan Bisa langsung Check up ke dokter Anas Ketika sedang Merasakan keluhan Seperti yang sudah Dijelaskan oleh dokter tadi Bebas ya dokter ya Keluhan apapun ya dok Bebas Baik Pemirsa demikian tadi Bincang sehat bersama Dokter Anas Handian Terima kasih banyak dokter Semoga edukasi tadi Dapat bermanfaat Untuk pemirsa semua Dan sekali lagi Terima kasih dokter Dan pemirsa Demikian tadi Saya Prima Irvantari Beserta kru yang bertugas Mengucapkan terima kasih Atas kebersamaan Anda Sampai jumpa Di episode Bincang Sehat Bersama Idy selanjutnya Bersama Idy selanjutnya Bersama Idy selanjutnya Terima kasih.